Jadi ini Ibu Mega nanti apakah sudah dilaporkan sekalian putus mengangka ini dan anggapannya mau berikutnya atau berikutnya? Saya kira kita bahkan Ibu Mega lebih dulu tahu dari kita. Jadi kalau soal itu tidak usah diragukan. Apakah ada di media selanjutnya? Kenapa? Ada, tapi kan tidak mungkin saya kasih tahu. Nanti jadi tidak khusus lagi arah hati. Pak, apakah nantinya untuk keadaan DKI apakah dari PDMP sendiri akan mendahulkan kader atau dari calon? Masih dibahas. Tapi nanti apakah dari usaha kan di luar kader yang akan dicalonkan apakah nantinya? Yang terpikir oleh kami siapa yang terbaik buat rakyat Jakarta. Nanti apakah akan dikaderisasi terlebih dahulu atau sebagainya? Itu soal belakangan. Orangnya dapat dulu baru bicara soal KTA. Dalam konteks politik Indonesia tentu kalau bisa botong royok ya lebih bagus. Kan begitu. Tapi kan kita juga harus berpikir politik pasca pemilihan. Kan berteman dengan sebanyak-banyaknya orang jauh lebih baik. Tapi kalau tidak ada yang berkenan untuk bersama-sama dengan kita, kami juga siap sendirian. Kita akan berkoalisi dengan rakyat. Itu aja. Karena rakyat Jakarta ingin ini demokrasi dijaga. Dan diberikan menu memilih pilihan lebih dari satu. Ini kan cuma oligarki politik aja yang pengen cuma satu lah. Kota kosong kan kira-kira seperti itu. Tapi ya dengan keputusan EMKA itu ya mudah-mudahan ada pasangan lain selain yang didukung oleh penguasa. Dan kami pastikan PDI Perjuangan akan berlayar untuk rakyat Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.